Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Blackview BV8900 langsung memunculkan kesan kokoh yang dapat dilihat dari bagian framenya Bahannya pun dipilih khusus untuk memastikan ketahanannya terhadap segala kondisi Itulah mengapa smartphone ini telah memiliki sertifikasi IP68 dan IP69K bahkan standar militer MIL-STD 810H Meski bodinya nampak tebal, Blackview BV8900 tetap tampil estetik Dengan sentuhan aksen penambahan garis lakukan-kelakukan dan warna yang sederhana Modul kameranya berbentuk persegi membulat di bagian sudut atas Sementara untuk sensor penyerpin masih ditempatkan di bagian samping menyatu dengan tombol power Lanjut ke bagian depan, layarnya sendiri ditampilkan dalam kaya frame yang agak tebal terutama di sisi atas dan bawah Blackview BV8900 mengusung panel layar berjenis IPS LCD dengan luas mencapai 6,5 inci dan resolusi yang sangat tinggi hingga 2,4K Layar ini juga memiliki mode khusus yang disebut dengan glove mode atau mode penggunaan sarung tangan yang bisa diaktifkan Dan spesialnya lagi, layar ini telah dilindungi oleh kaca koning Gorilla Glass generasi ke-7 Beralih ke bagian yang juga diunggulkan dari smartphone ini, yakni baterainya Yap, gak nanggung-nanggung, Blackview BV8900 ditopang oleh baterai yang sangat besar mencapai 10.830 mAh Yang spesialnya juga telah dilengkapi dengan teknologi pengisian depan berdaya maksimal hingga 33W Butuh kerja ekstra untuk menghabiskan baterai sebesar ini Nah, ngomongin sektor kamera, Blackview BV8900 memiliki total 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 64MP sensor Samsung GW3 Ada pula kamera auxiliary sensor beresolusi 5MP dan satu lagi adalah kamera flicker yang berfungsi untuk mendeteksi suhu pada suatu bidang Sementara kamera depannya beresolusi 16MP Menariknya, kamera ini telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30fps Ini tentu saja berkat penggunaan dapur pacu yang cukup lama dari Mediatek, yakni Mediatek Helio P90 Prosesor 12nm yang masih memiliki performa cukup mumpuni di kelasnya Apalagi Blackview BV8900 mengajarkan pilihan memori besar, yakni mencapai 8GB RAM dan memori internal mencapai 256GB Smartphone ini berjalan dengan antarmuka Doge US terbaru yang memiliki sejumlah peningkatan Sayang sekali, Blackview BV8900 hanya dilengkapi dengan single speaker, namun untungnya NFC sudah disematkan Nah, lanjut ke produk yang kedua, yakni Blackview Type 11 Wi-Fi Blackview Type 11 Wi-Fi merupakan tablet yang dibandel dengan harga terjangkau, namun punya tampilan dan spesifikasi yang menjanjikan Dimulai dari tampilan, meski sejatinya tablet ini ditujukan untuk kelas menengah ke bawah Blackview Type 11 Wi-Fi sama sekali tidak nampak murahan Blackview Type 11 Wi-Fi hadir dengan bodi yang cukup tipis dengan frame yang dibuat mengotak simetris di seluruh sisi Modul kameranya berbentuk oval di bagian sudut atas dan finishingnya cukup elegan dengan 2 pilihan warna Sementara di bagian depan, Blackview Type 11 Wi-Fi tampil cukup proporsional dengan bezel yang simetris di seluruh sisi Blackview Type 11 Wi-Fi mengusung layar yang luas mencapai 10,36 inci beresolusi 2,4K dan menggunakan panel layar berjenis IPS LCD Meski memang refresh rate layarnya masih mentok di 60Hz saja Tentu ini masih cukup untuk kebutuhan dasar sebuah tablet sehari-hari Apalagi tablet ini telah support stylus pen yang sudah termasuk di dalam boxnya Kembali ke bagian kamera, Blackview Type 11 Wi-Fi telah dibekali 2 kamera belakang Dengan kamera utama yang telah beresolusi 16MP sensor Samsung 3P8 Sedangkan untuk kamera depannya juga telah beresolusi 16MP dengan menggunakan sensor dari SK ini Untuk urusan performa, Blackview Type 11 Wi-Fi mempercayakan pada produk besutan Mediatek Tablet ini diotaki oleh prosesor Mediatek MT8183 Prosesor 12nm yang sudah memiliki performa cukup mumpuni di kelasnya Apalagi Blackview Type 11 Wi-Fi mengajarkan pilihan memori yang besar mencapai 8GB RAM Serta memori internal mencapai 256GB yang masih bisa diekspansi Performa Blackview Type 11 ini ditopang oleh kapasitas baterai yang cukup besar Yakni 8380 mAh lengkap dengan teknologi pengisian 18W menggunakan USB Type-C Tablet ini juga telah dilengkapi dengan dual speaker Namun jack audio tak disematkan begitu pula dengan NFC Blackview Type 11 Wi-Fi sudah berjalan dengan antarmuka DokiOS 3.0 berbasis Android 12 Yang memiliki sekudang fitur untuk memaksimalkan produktivitas penggunaan tablet Seperti adanya mode PC Selain itu, tablet ini juga mendukung external keyboard Dan terdapat pula WPS Office di dalamnya Nah, yang terakhir ada Blackview MP200 Ini merupakan mini PC atau PC portable yang cukup powerful Ukurannya tentu saja sangat ringkas dan mudah dibawa Desain perangkat ini cukup berani dengan aksen sudut-sudut tegas Yang cukup menggambarkan kemampuannya Yap, inti dari Blackview MP200 ini Menggunakan profesor produk dari Intel Yang di Intel i5-11400H Dengan GPU Intel Ultra HD RAM-nya sangat lega mencapai 16GB DDR4 Dan internal SSD M.2 berkapasitas 512GB Yang masih bisa diekspansi Blackview MP200 sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2 Yang dapat digunakan untuk menyambungkan sejumlah perangkat secara wireless Untuk port-portnya sendiri juga sangat lengkap Meski memang belum ada Thunderbolt 4 di sini Blackview MP200 ini telah sanggup menyajikan output tampilan 4K Dan mini PC ini juga bisa menampilkan pada 3 layar sekaligus Untuk menunjang kekuatan ini Blackview MP200 memiliki sistem pendingin yang cukup mumpuni Dengan ukurannya yang besar Sebagai tambahan perangkat ini juga telah dibundling dengan Windows Plus Pro Nah, sampailah pada harga Blackview BV8900 untuk varian global Dijual dengan harga promo 223 dolar Amerika atau jika dirupiahkan sekitar 3,3 juta rupiah Sementara Blackview TAPS Plus Wi-Fi dijual secara global dengan harga promo Hingga 127 dolar Amerika atau jika dirupiahkan sekitar 1,9 juta rupiah Menarik bukan? Promo ini berlangsung pada tanggal 12 Juni hingga 18 Juni 2023 Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Tertarik untuk membeli salah satu dari ketiga produk tersebut? Untuk proses pembeliannya, silakan kunjungi link yang ada di kolom deskripsi Dan jika ada pertanyaan, silakan langsung tulis saja di kolom komentar Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini Dan terpercaya seputar teknologi Follow juga akunin Instagram kami di atbret.eknon.id Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton